Ini dia rakitan mining terbaik menggunakan VGA di 2024 Assalamualaikum Sobat PCV Oke, berdasarkan request kemarin nih ya Yang mining menggunakan CPU udah kita buat Terus yang mining menggunakan PC harian Jadi CPU dan GPU-nya sekaligus itu juga udah Jadi yang belum adalah rakitan khusus VGA mining Jadi dalam video ini akan saya coba jabarkan Apa aja yang dibutuhkan untuk merakit VGA mining Jadi langsung aja yuk kita simak videonya Oke, jadi ini dia hasil rakitan yang saya kumpulkan Tapi ingat ya, untuk bareng-bareng disini hanyalah rekomendasi aja Mungkin kalian bisa menyesuaikan lagi Untuk motherboardnya kita pakai yang terbaru ya Yaitu Astro Key 270 Pro BTC Mining Jadi disini ada 13 slot untuk VGA-nya Tipenya adalah LGA-1151 Jadi bisa pakai Intel Gen 6 dan Gen 7 Harganya ini hampir 2 jutaan ya Jadi kalau sobat beli online ya otomatis harganya jadi 2 juta ya Sama ongkos kirimnya Kemudian untuk prosesornya kita cari aja yang termurah Yaitu Intel Core i3 Gen 6 6100 Kalau kalian bisa dapetin yang lebih murah dari ini pun gak apa-apa Yang serinya G ya Jadi gold gitu G berapa tipe berapa gitu Tapi menurut saya ini juga udah cukup murah sih 270 ribu termasuk kipasnya Oke, selanjutnya Kita juga butuh RAM ya Untuk RAM-nya yang penting ada aja gitu ya Jadi kita cukup pakai yang 4GB Harganya 128 ribu Ini mereknya Samsung biasanya OM ya Selanjutnya kita juga harus perlu siapkan SSD Sebenarnya pakai SSD atau hard disk juga bisa Tapi disini kita butuh loading cepat ya Seenggaknya kita keluarin budget sedikit lah Beli yang SSD 128GB Merknya VGA harga 199.100 Dan ini adalah hal yang paling penting ya Jadi sebenarnya kalau kalian bisa beli yang wattnya lebih tinggi dari ini Silahkan untuk jaga-jaga ya Jadi ini adalah power supply yang biasa dipakai mining Yaitu mereknya QWERTY 2000W Ini PSU-nya sudah 80 plus gold BTC mining memang dikhususin ya Untuk harga bermacam-macam sebenarnya Disini kita dapat yang 1.520.000 Kadang ada yang jual ratusan ribu tapi second ya Selanjutnya adalah bagian utamanya Yaitu VGA-nya Dimana saya harus memfilter banyak banget tipe VGA Karena kita harus sesuaikan dari penghasilannya juga Jadi harga tinggi, tipe tertinggi belum tentu penghasilannya tinggi juga Tapi listriknya juga pasti tinggi gitu maksudnya Jadi intinya mana yang paling efisien ya Jadi wattnya paling rendah tapi penghasilan paling tinggi Dan akhirnya jatuh kepada RTX 3070 ya Jadi terserah mau merek apapun Tapi di angka 3070 ini kita nemuin VGA yang paling efisien Dengan pendapatan yang paling optimal Jadi inilah yang saya lakukan mencari data Hingga kita dapat VGA tipe apa yang terbaik untuk mining saat ini Jadi untuk VGA ini kita belinya sekaligus 8 ya Karena saya harus menyesuaikan penghasilan terbaik untuk saat ini Jadi kita pakai 8 dulu Oke selanjutnya kita butuh yang namanya riser ya Jadi karena VGA-nya ada 8 Otomatis kita pakai 8 Informasi aja untuk motherboard mining ini Bisa pakai 13 slot VGA Tapi yang jelas power supply-nya ditambah juga ya Ingat ya risernya harus beli 8 Selanjutnya adalah opsional ya Monitor Kalau misalkan kalian mau pakai TV juga silahkan yang ada di rumah Karena hanya setting sekali-sekali aja gitu ya Untuk memantau Itu pun sudah bisa dipantau melalui HP sekarang ya Karena nanti kita akan menggunakan Hive OS Jadi dipantau online menggunakan HP Selanjutnya kita beli mouse keyboard-nya juga ya Untuk setting-setting pertama kali Ingat ya pertama kali bisa minjem komputer utama misalkan Oke Untuk harga monitor-nya juga bervariasi ya Ada yang dari Rp100.000-Rp300.000 Nggak harus baru Yang penting ada aja untuk setting doang Abis itu dimatikan silahkan setelah mining-nya berjalan Untuk mouse keyboard harganya Rp80.000 Kalau ada yang lebih murah silahkan cari yang lebih murah lagi Oke Di sini kita butuh rig mining-nya Atau rak untuk mining Jadi kita taruh tempatnya seperti ini Jadi contohnya kayak gini ya Untuk 8 VGA Setidaknya kita mungkin butuh tambahan kipas nih 4 sampai 5 Oke Jadi kita beli juga nih Kipasnya Untuk harga rak mining-nya ini bisa bervariasi ya Di sini harganya Rp400.000-Rp100.000 Oke Kita lanjut ke fan casing-nya Ini juga bebas sebenarnya Mau beli yang RGB Mau yang nggak RGB Bebas Terserah kalian mau belinya tipe yang bagaimana Mau beli tipe yang bagaimana Atau yang perputaran cepat Atau yang silent Jadi itu selera aja Ini adalah opsional juga Jadi harganya murah ya Di sini ya 22.000 aja Belinya 4 atau 5 Jadi inilah pekerjaan yang paling berat dari saya ya Untuk menentukan VGA RTX 3070 Adalah yang terbaik saat ini Jadi sekarang yang kita mining paling profit itu adalah Algoritma Kau Pau ya Saat video ini tayang Jadi kalau misalnya kalian nggak otak atik Itu VGA-nya otomatis dia mining sebesar 260 Watt lebih Dan untuk speed mining-nya itu hanya 26 MHS Tapi ketika kita optimalisasi RTX 3070-nya itu bisa mendapatkan 30 MHS Hanya dengan 145 Watt Jadi ini lebih hemat daripada GPU mining saya Yang sama juga dapat 30 MHS tapi di 170 Watt Oke Jadi untuk yang seri di atasnya Itu semakin tinggi Watt-nya tembus 200-an Tapi memang pendapatannya lebih besar Tapi dalam efisiensi dayanya itu nggak worth it ya Jadi pengeluarannya Jadi untuk biaya listriknya lebih besar Oke Jadi kalau di total Semuanya yang paket lengkap deh Itu sekitar 65.300.000 Mungkin termasuk ongkos kirim Bahkan bisa lebih Terus kemudian belum jasa setting Kalau kalian menggunakan jasa teknisi Untuk setting Untuk efisiensi segala macem Artinya kalian butuh spare uang beberapa juta lagi gitu Jadi dengan totalnya 8 VGA mining tadi Itu sobat bisa dapat 110.000 kurang dikit ya Itu per hari Jadi kalau sebulan on terus Artinya bisa dapat sekitar 3 jutaan lebih Ingat sekali lagi ya Itu belum termasuk biaya listrik Dan untuk biaya listriknya Harus dihitung secara manual Untuk mendapatkan angka yang pasti Untuk biaya listrik Januari Setau saya ada perubahan Tapi saya pakai yang lama aja ya Kalau di tempat saya itu Kalau nggak salah 1.444 ya Untuk per KWH-nya Coba kita lihat ya Kalau misalkan dipotong biaya listrik Jadi berapa Kita masih dapat hampir 70 ribuan per hari Jadi biaya listrik per harinya itu Sekitar 40 ribuan Masih profit ya Setidaknya ya Terus kalau untuk balik modal ya Jangan dilihat dari sekarang ya Biasanya kalau mining itu Seperti investasi Jadi di saat BTS-nya mulai naik tinggi Otomatis semua nanti naik Termasuk VGA-nya akan menjadi langka Apalagi sekarang Cina sudah Membatasi VGA yang dikirim Keluar Cina Mereka lebih mengkonsumsi VGA-nya untuk negaranya sendiri Jadi paham kan Kenapa nanti VGA harganya Bakal naik lagi Atau jangan-jangan memang Cina Sudah merencanakan semua ya Untuk mining di negara mereka lagi Karena mereka tahu Harga semua nanti akan naik Oke sekarang kembali ke pilihan sobat nih Mau menggunakan GPU mining Atau CPU mining Yang kemarin kita bahas Yang modalnya gak yang ber 50 juta Tapi dapatnya juga 100 ribuan Ya perbedaannya adalah Kalau CPU ini Artinya kita butuh 10 motherboard kemarin ya Otomatis tempatnya ya Lebih luas lagi yang dibutuhkan ya Dengan rak-rak yang harus Lebih lebar lagi pastinya Tapi disaat kalian menggunakan GPU mining Otomatis hanya butuh Satu rak aja sih Untuk 8 VGA ini Oke jadi kalian pilih yang mana Tuliskan di kolom komentar ya Oke itu tadi videonya Jadi semua yang kita buat disini Itu harganya real time ya Disaat kita buat Akan tayang Jadi kita menggunakan Harga profitnya Akan tayang tersebut Untuk biaya listriknya Setiap rumah itu Pasti beda-beda Dan settingnya juga beda-beda Untuk menggunakan VGA Dan termasuk CPU Itu perhitungannya Juga beda-beda listriknya Kita kalau mau lebih pasti Hitungan listriknya itu Dicolok langsung ke listriknya Jadi check on the wall Nah jadi bisa kita hitung Pengeluaran aslinya berapa Dan pendapatannya berapa Jadi kalau misalkan Sekarang kita buat Ya jatuhnya hanya estimasi Karena yang namanya main itu Bukan powernya secara maksimal Kita gunakan Tapi powernya Se-efisiensi mungkin Oke jika video ini bermanfaat Jangan lupa like, subscribe, dan komen Sampai jumpa kembali Salam Sobat Fizz TV Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh